Halo Sobat Kicau Mania semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kegembiraan, keceriaan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun Di pertemuan kita kali ini, saya ingin mencoba untuk membahas kenapa burung cendet sering mengembangkan bulunya dan juga miyik terhadap rawatnya ataupun majikannya Ada banyak faktor yang bisa membuat burung cendet ini mengembangkan bulunya dan juga miyik kepada majikannya Salah satu contohnya burung ini sedang merasa tidak nyaman ataupun stres Entah itu stres karena perawatan, stres karena mentalnya down, dan juga mungkin burung cendet ini sedang sakit Atau mungkin cendet ini sedang overbirahi Nah hal ini juga bisa menyebabkan burung cendet ini mengembangkan bulunya Tapi kali ini, yang akan saya bahas adalah burung cendet yang mengembangkan bulunya karena miyik ataupun manja terhadap perawatnya Kebanyakan burung cendet yang mengembangkan bulunya ataupun miyik ini terjadi kepada burung cendet yang kita pelihara dari trotolan ataupun dari lolohan Karena mulai dari burung cendet ini kecil ataupun trotolan, burung cendet ini sudah terbiasa berinteraksi langsung dengan kita sebagai perawatnya Nah maka dari itu untuk menghindari burung cendet miyik ketika dia dewasa Untuk meloloh burung trotolan ini kita loloh seperlunya saja ya Jangan terlalu lama kita melolohnya Selanjutnya yang bisa menyebabkan burung cendet ini manja terhadap perawatnya Biasanya kita sebagai perawatnya sering menggoda burung cendet ini dengan jari kita Nah hal ini secara tidak langsung membuat burung cendet ini berkicaunya ketergantungan dengan jari kita Dan nantinya burung cendet ini hanya mau berkicau ketika kita goda saja dengan jari kita Oke lanjut, yang bisa menyebabkan burung cendet ini miyik Biasanya kita sering memberikan ekstra puding ataupun jangkrik Secara langsung dari tangan kita kepada burung cendet ini Tentunya ini juga membuat burung cendet ini ketergantungan terhadap kita Dan juga miyik terhadap kita sebagai perawatnya Maka dari itu ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan Agar burung cendet ini tidak miyik dan tidak mengembangkan bulunya ketika Melihat kita ataupun melihat perawatnya Nah untuk solusinya Ketika kita memelihara burung cendet dari terotolan ataupun dari anakan Di saat kita meloloh itu jangan terlalu lama Kita loloh burung cendet ini secukupnya saja sampai dirasa burung cendet ini sudah kenyang Dan jangan sering kita goda burung cendet ini menggunakan jari kita Hal ini bisa membuat cendet ini miyik dan ketergantungan berkicaunya Kalau kita goda dengan jari kita saja Nah berikutnya yang tidak boleh kita lakukan Dan supaya burung cendet ini tidak mengembangkan bulunya dan tidak miyik Yaitu Pemberian jangkriknya jangan kita berikan langsung dari tangan kita Nah caranya kita berikan ekstra puding ini Dicepuk ekstra pudingnya Dengan posisi burung cendet ini dikrodong ya Agar burung cendet ini tidak melihat kalau kita yang memberikan jangkrik itu Untuk ekstra pudingnya Selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan agar burung cendet ini tidak miyik Adalah menghindari interaksi langsung terhadap burung cendet ini ya Jangan kita mainkan burung cendet ini Jangan kita goda Setelah selesai kita rawat burung cendet ini Mulai dari pemandian, pemberian pakan, dan penjemuran Langsung kita angin-anginkan dan krodong Nah hal ini untuk menghindari burung cendet ini Miyik dan Mengembangkan bulunya ketika melihat kita ataupun melihat orang lain Dan hal terakhir yang tidak boleh kita lakukan Agar burung cendet ini tidak miyik dan tidak mengembangkan bulunya Jangan terlalu sering kita ablak Untuk hariannya kita full krodong ya Dan kalau kita ingin mengablak burung ini Jangan terlalu lama Kita ablak burung ini secukupnya Ketika kita ingin melihat burung cendet ini berkicau saja Setelah itu langsung kita krodong lagi Untuk menghindari burung cendet ini miyik kepada kita Dan mengembangkan bulunya Nah mungkin itu saja ya Sobat Kicau Informasi dan tips yang dapat saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa menambah ilmu kita semua dalam merawat burung kicau Nantikan terus ya video-video terbaru dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!